Kota Bandung Memperkenalkan mobilitas warga saat perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Bandung akan melakukan sejumlah pengetatan di pintu masuk menuju Kota Bandung. Selain melakukan penutupan jalan serta menerapkan aturan pembatasan kendaraan pribadi berplat nomor ganjil dan genap, Pemkot melalui Dinas Perhubungan juga akan memperketat mobilitas warga yang masuk menggunakan kendaraan umum. Setiap pelaku perjalanan yang hendak memasuki Kota Bandung nantinya diwajibkan membawa sejumlah dokumen kesehatan seperti surat keterangan vaksinasi dosis kedua dan surat keterangan yang menyatakan negatif hasil tes PCR bagi pelaku perjalanan antar pulau atau tes antigen bagi pelaku perjalanan dalam provinsi. Kebijakan tersebut akan diberlakukan di tiga simpul masuk Kota Bandung, yaitu terminal bus, stasiun kereta api, serta bandara. Dokumen perjalanan itu hanya di titik simpul saja Pak, yaitu di terminal, stasiun, dan bandara. Jadi minima di standar provinsi yang sudah berlaku, artinya dokumen perjalanan itu adalah salah satu sertifikat vaksinasi dosis satu-dosis dua, kemudiannya bukti bahwa ini negatif dari PCR atau kalau perjalanan jarak jauh, dan kalau operasi PCR, tapi kalau di dalam jalanan ini ada pikir saja. Pengetatan Mobilitas Warga yang berlaku di Kota Bandung merupakan realisasi dari Inmen Dagri No. 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru yang ditindaklanjuti dengan peningkatan status level kewaspadaan menjadi PPKM level 3.